Kita Satpol PP itu bukan musuhnya PKL. Hal tersebut disampaikan M. Fixer, Kepala Satpol PP Surabaya. Menurut Fixer, perusahaan fasilitas umum milik Pemkot Surabaya itu tidak bisa ditolerir. Untuk memberikan efek jeras serta agar tak terulang kembali, pihaknya akan melaporkan Oknum PKL tersebut ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Kami melaporkan itu biarkan biar proses itu berjalan sehingga mereka bisa mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Seperti itu. Pak yang dilaporkan itu atas apa aja Pak? Perusakan ya. Kami melaporkan terhadap perusakan barang daerah, pagar ya. Sebenarnya juga saya kira itu yang paling tepat ya. Tetapi kejadian di bawah sebenarnya juga seperti menutup akses jalan ya. Itu kan juga sebagian dari pelanggaran ya. Jadi kita laporkan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Sementara itu pasca aksi demonstrasi tutup jalan di kawasan Pantai Kenjeran oleh para pedagang kaki lima, kondisi akses jalan sudah kembali normal. Para pedagang yang sebelumnya melakukan aksi demo blokir jalan juga sudah mulai berjualan. Para pedagang mengaku aksi blokade merupakan bentuk protes karena mendapat larangan berjualan di lokasi Pantai Batu Kenjeran pada hari tertentu yang dinilai merugikan pedagang kaki lima karena ramai pengunjung. Selama jualan di sini memang ada banyak pemasukan Pak ya? Ya benar memang banyak membantu. Para PKL berharap Pemkot Surabaya memberikan solusi atas keluhan pedagang karena para PKL sempat berjualan di Sentra Ikan Bula SIB selama dua bulan namun justru dagangan sepi pembeli. Sebelumnya PKL di Kenjeran memblokade dan merusak fasilitas umum di kawasan Batu-Batu Kenjeran. Aksi para pedagang ini sebagai bentuk protes pedagang kepada Satpol PP yang melarang pedagang perjualan di kawasan Batu-Batu Kenjeran.